Jakarta, Kompas.com, beberapa kejanggalan muncul dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mentan Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan Syafri Adnan Baharudin. Kejanggalan tersebut dilihat dari runtutan perjalanan kasus yang sudah setahun bergulir, kemudian diklaim selesai dengan surat pernyataan yang ditulis korban R.A. Kasus tersebut secara mengejutkan berakhir dengan kata, maaf, dari kedua pihak. Dari runtutan peristiwa, kedua pihak memiliki rekam jejak saling otot untuk menuntut satu sama lain setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Layangkan laporan ke polisi R.A. mengaku diperkosa sebanyak empat kali oleh-oleh anggota Dewan BPJS TK dengan inisial SAP R.A. yang merupakan asisten ahli Dewan Pengawas BPJS TK mengaku diperkosa selama kurun waktu April 2016 hingga November 2018. Tidak hanya mengaku diperkosa, R.A. bersama kuasa hukumnya mengajukan tuntutan kepada terduga pelaku SAP untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp. 1 triliun. Gugatan itu terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Syafri kepada R.A. yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 311-2019. Kuasa hukum R.A., Heribertus Hartojo mengatakan, kliennya menggugat Syafri agar membayar kerugian imaterial sebesar Rp. 1 triliun dan kerugian material, kami mengajukan gugatan material dan imaterial di mana gugatan materialnya sebesar Rp. 3,7 juta, dan juga imaterialnya Rp. 1 triliun, ujar Heribertus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum era lainnya, Sinta Halim menjelaskan, gugatan dengan nominal itu dilayangkan karena klien mereka merasa trauma dan harga dirinya telah wancur. Baka juga, Ketua Dewas BPJS TK ikut digugat dalam kasus dugaan pelecehan seksual dengan gugatan Rp. 1 triliun ini. Kami berharap untuk pemulihan kehormatan dan nama baik klien kami yang di mana klien kami mengalami penghinaan atau cembohan dari banyak pihak selama ini, kata Sinta. Selain Syafri, Ketua Dewas BPJS Ketenaga Kerjaan Gunturwi Caksono dan anggota Dewas BPJS Ketenaga Kerjaan Aditya Warman juga turut menjadi tergugat. Mereka bertiga digugat untuk bersama-sama membayar kerugian material dan imaterial yang diajukan R.A. Gugatan R.A. diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 115-PDTG-2019-PNJKT. Selain mengajukan gugatan, R.A. juga telah melaporkan saat kebar stream Polri pada 3 Januari lalu. Syafri dilaporkan karena diduga melanggar pasal 294 ayat 2 Kuh. R.A. mengaku telah diperkosa empat kali oleh Syafri selama periode April 2016 hingga November 2018. Kasus yang tak berverkembang tim kuasa hukum R.A. Korban dugaan kasus pemerkosaan oleh mantan petinggi BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS TK, melaporkan Dewan Jaminan Sosial Nasional, DJSN, ke Ombudsman R.A. Kuasa hukum R.A. Harris Azhar menyatakan, pelaporan itu dilakukan karena DJSN tidak melanjutkan investigasinya terhadap terduga pelaku, anggota Dewan Pengawas BPJS TK, SAP. Sebenarnya kami juga sudah lapor ke Ombudsman karena kasus ini tidak berkembang. Kami berharap Ombudsman memberikan catatan terhadap DJSN kenapa berhenti menangani kasus ini, ujar Harris dalam konferensi persnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 39-2019. Harris menyatakan, pelaporan ke Ombudsman itu dilakukan pada 11 Maret 2019. Ia menilai, DJSN tidak optimal dalam menyelesaikan kasus ini. Menurut dia, di satu sisi DJSN menerima laporan dari ERA. Namun, di sisi lain malah memberikan rekomendasi kepada Presiden melalui Sekretaris Negara agar SAP diberhentikan. Hal tersebut juga berdampak pada diberhentikannya tim panel yang bertugas memeriksa kasus amel oleh DJSN dengan alasan SAP sudah resmi diberhentikan dari jabatannya, kalau alasannya SAP sudah tidak lagi menjabat di BPJS TK. Saya pikir tidak tepat karena pendekatannya bukan pada subjek, melainkan peristiwa. Kami minta Ombudsman melihat ini, kata dia. Tiba-tiba saling memaafkan Rizky Emilia alias serah, wanita yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh tenaga kontrak di Dewan BPJS ketenaga kerjaan meminta maaf. Hal tersebut dijelaskan oleh mantan anggota Dewan BPJS TK Syafri Adnan Baharudin, selaku pria yang dituduh melakukan pelecehan saat membacakan surat pernyataan yang ditulis oleh Rizky Emilia, bakal juga, korban dugaan pelecehan seksual Dewan BPJS TK tiba-tiba meminta maaf. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syafri Adnan Baharudin atas tuduhan yang tidak benar tersebut. Ujar Syafri saat membacakan surat pernyataan yang ditulis Rizky Emilia di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Minggu, 8.12.2019. Syafri melanjutkan, surat pernyataan yang ditulis oleh Rizky Emilia, tersebut juga memberikan penjelasan tuduhan yang ditunjukkan kepada dirinya tidak benar. Kasus pelecehan seksual atau telah terjadi pemerkosaan kepada Rizky adalah sebuah kebohongan. Syafri juga mengatakan, dalam surat pernyataan Rizky yang diduga korban pemerkosaan tersebut disebutkan bahwa isu pemerkosaan merupakan isu yang dimanfaatkan untuk menyebabkan kerugian material kepada Syafri. Bahwa kejadian tersebut yang juga telah diberitakan oleh media masa maupun elektronik mengakibatkan banyak pihak yang memprovokasi dan memanfaatkan peristiwa tersebut, jelas dia. Surat tersebut ditulis di Jakarta tertanggal 26 November 2019 di atas metrai oleh Rizky Emilia. Syafri selaku terduga pelaku sebenarnya pernah melaporkan balik R.A. karena menilai dirinya tidak pernah melakukan tindak asusila. Syafri Atnan Baharudin akan melaporkan R.A., mantan asisten ahlinya. Hal ini karena R.A. menuduhnya melakukan pelecehan seksual, saya pada saat ini sedang menempuh jalur hukum untuk menegakkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran, ujar Syafri dalam konferensi pers di Hotel Hermitage, Menteng, Minggu, 3012-2018. Laporan ini dibuat karena Syafri merasa tidak pernah melakukan pelecehan terhadap R.A. Dia sendiri kaget ketika persoalan ini muncul ke permukaan. Memaafkan dengan syarat setelah memegang surat pernyataan permohonan maaf dan klarifikasi dari R.A., Syafri mengatakan bahwa dirinya akan mencabut semua laporan polisi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Meski mengaku terpukul atas kasus tersebut, Syafri memberikan maaf kepada R.A. atas tudingan pemerkosaan namun dengan syarat. Syarat yang dia minta ke R.A. adalah menjalankan semua yang telah ditulis dari surat pernyataan R.A. Baka juga, mantan anggota Dewan BPJSPK Syafri tak tuntut balik riski soal tudingan pemerkosaan pernyataan tersebut berisi klarifikasi bahwa yang R.A. tuduhkan kepada Syafri selama ini tidak benar. Selain itu, surat tersebut juga memuat permintaan maaf R.A. kepada Syafri telah membuat tuduhan pemerkosaan. Merasa kasus tuduhan pemerkosaan yang melibatkan dirinya selesai, di hadapan awak media, Syafri langsung sujud syukur di depan meja jumpa pers. Syafri merasa, sujud syukur tersebut merupakan simbol rasa syukurnya kepada Tuhan atas selesainya kasus yang menjeratnya. Saya berjanji ke depan, apabila kasus ini sudah selesai, saya akan melakukan sujud syukur, ujar dia kepada kompas.com. Syafri menjelaskan, kasus tersebut membuat dirinya terpukul dan orang-orang di sekitarnya merasakan kesedihan mendalam. Selain sujud syukur, Syafri mengaku, ada beberapa janji lain yang akan dialaksanakan, ada nazar yang lain yang tidak bisa saya jelaskan, kata dia. Syafri menjelaskan, surat pernyataan yang ditulis oleh Rizky Amelia tersebut memberikan penjelasan tuduhan yang ditunjukkan kepada dirinya tidak benar. Kuasa hukum R.A. tak dilibatkan kuasa hukum Rizky Amelia. Harris Azhar mengaku tidak mengetahui proses hukum kasus dugaan pemerkosaan terhadap kliennya. Harris mengaku tidak dilibatkan dalam penyelesaian perkara tersebut, saya tidak dilibatkan, itu antara orang tuanya, R.A., polisi dan SAP, sejauh yang saya tahu, kata Harris dalam pesan singkat, Minggu, 8.12.2019. Baka juga, merasa kasusnya selesai, mantan anggota Dewan BPJSTK sujud syukur Harris baru mengetahui hal tersebut ketika ketiga pihak sudah selesai melakukan pertemuan, yang saya tahu, R.A. masih dalam keadaan depresif, kata dia. Untuk proses selanjutnya, Harris mengaku akan terlebih dulu berkonsultasi dengan kliennya, saya akan tanya R.A. dulu, tapi dia masih intensive recovery kesehatannya lebih dahulu, kata dia.